Intro Hai semuanya kembali lagi di channel portal edukasi Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba contoh soal PKN kelas 8-45 Tentang sumpah pemuda dalam bingkai bineka tunggal ika Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya Soal nomor 1 Sumpah pemuda dibacakan pada tanggal Seperti biasa kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis Jawab yang tepat adalah A Sumpah pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 Yang merupakan hasil rumusan dari Kongres Pemuda II Indonesia Oleh karena itu setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda Soal nomor 2 Tricorodarmo didirikan oleh A. J. K. Dayu B. Bahder Johan C. Ersatiman Wiriyo Sanjoyo Atau D. Dr. Sutomo Jawab yang tepat adalah C Tricorodarmo didirikan oleh Ersatiman Wiriyo Sanjoyo di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915 Soal nomor 3 Berikut ini adalah visi dari Tricorodarmo yaitu A. Sakti, Kuat, Bakti B. Sakti, Bakti, Taati C. Sakti, Budi, Bakti Atau D. Sakti, Taati, Kuat Jawab yang tepat adalah C Tricorodarmo memiliki tiga visi mulia Yaitu Sakti yang berkat kekuasaan dan kecerdasan Budi yang berarti bijaksana Dan Bakti yang berarti kasih sayang Soal nomor 4 Tokoh Muhammad Hatta itu berasal dari organisasi A. Jong Java B. Jong Minahasa C. Jong Celebes Atau D. Jong Sumateranenbon Jawab yang tepat adalah D Organisasi Kemembunaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatra Atau Jong Sumateranenbon Didirikan pada tahun 1917 di Jakarta Persatuan ini melahirkan tokoh-tokoh besar Seperti Muad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan Soal nomor 5 Kongres Pemuda Pertama berlangsung di A. Purwodadi B. Yogyakarta C. Bandung Atau D. Jakarta Jawab yang tepat adalah B Pada tahun 1926 Berbagai organisasi menyelenggarkan Kongres Pemuda Pertama di Yogyakarta Soal nomor 6 Sumpah Pemuda adalah hasil dari Kongres Pemuda yang ke A. Satu B. Dua C. Tiga Atau D. Empat Jawab yang tepat adalah B Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda yang tepat adalah Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Kemudian yang kedua Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kemudian yang ketiga Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Soal nomor 7 Lagu Indonesia Raya Diciptakan oleh A. Ismail Marzuki B. C. Simanjontak C. W. R. Supratman Atau D. Walter Mongin Sidi Sudah jelas ya Jawabannya C W. G. Rudolf Supratman Lahir pada tanggal 19 Maret 1903 Di Perworejo Beliau sangat berpengaruh dalam peristiwa Sumpah Pemuda Karena beliau adalah orang yang menciptakan lagu Indonesia Raya Yang kini menjadi lagu kebangsaan negara Republik Indonesia Soal nomor 8 Simbol-simbol negara Indonesia Diatur dalam A. UU nomor 25 tahun 2009 B. UU nomor 24 tahun 2005 C. UU nomor 25 tahun 2005 Atau D. UU nomor 24 tahun 2009 Jawabannya yang tepat adalah D Simbol-simbol negara Indonesia Itu diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 Yaitu Ada bendera Bahasa Lambang negara Dan lagu kebangsaan Soal nomor 9 Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara Itu diatur dalam A. Pasal 35 UUD 1945 B. Pasal 36 UUD 1945 Atau C. Pasal 53 UUD 1945 Atau D. Pasal 63 UUD 1945 Jawabannya yang tepat adalah B Pasal 36 UUD 1945 Isinya itu adalah Bahasa negara ialah bahasa Indonesia Soal terakhir Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila Pada burung Garuda Terdapat sebuah garis hitam yang tebal Itu menandakan A. Tanggal kemerdekaan B. Tahun kemerdekaan C. Perjuangan para pejuang Atau D. Hatulistiwa Jawabannya yang tepat adalah D Di tengah-tengah perisai Terdapat garis hitam tebal Itu yang melukiskan Hatulistiwa Nah hal ini tertuang dalam pasal 46 UUD nomor 24 tahun 2009 Gimana? Dari 10 soal kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang Kalian coba lagi pahami materinya Dan dicoba lagi latihan soalnya ya Sampai nilainya bagus Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang gak selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like, comment, and subscribe Terima kasih telah menonton!